Saudara dorang pejabat gubernur Papua Mejen TNI Purnawirawan Sudarmo mendesak PT. Telkomsel Wilayah Papua agar segera memperbaiki jaringan yang terputus karena dapat mengganggu aktivitas layanan publik. Meski telah berupaya dengan membackup jaringan PT. Telkom dengan menggunakan satelit dan memprioritaskan layanan kepada sekolah SMA yang sedang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer namun dinilai belum cukup untuk meng-cover semua wilayah karena banyak instansi pemerintah daerah maupun swasta yang pekerjaannya juga ketergantungan dengan jaringan internet. Hal tersebut membuat penjabat gubernur Papua Mejen TNI Sudarmo mendesak agar PT. Telkom Wilayah Papua segera mengatasi atau memperbaiki gangguan jaringan layanan telkom di wilayah Papua terutama kota dan kabupaten Jayapura yang terkena dampak dari putusnya kabel fiber optik milik PT. Telkom. Itu ada ujian nasional, nah kalau ini sampai terganggu kan jadi malam ini, malam ini, saya komen kasih terus itu kita dorong terus itu untuk bisa menyelesaikan kalau membackup itu betul-betul maksudnya jangan nyambung putus-nyambung putus kan sekarang kan masih nyambung putus-nyambung putus ya Sementara di Singgung terkait dengan kompensasi yang harus diberikan dari PT. Telkom kepada pelanggan yang telah membayar namun belum bisa menikmati produk Telkom dan Telkomsel karena akibat dari gangguan tersebut penjabat gubernur menyampaikan sejauh ini dirinya belum melihat ke arah sana tetapi nantinya akan dikaji terlebih dahulu karena gangguan ini bukan akibat human error atau kesalahan manusia tetapi faktor teknis Fredy Nubobah, Ainews Jaipura, memberitakan Polisi beri kemudahan buat masyarakat aplikasi Noken pun diluncurkan Pemirsa kita beri sejenak jangan kemana-mana sesaat lagi kita akan kembali dalam Ainews Papua selamat menikmati